selamat menikmati boleh jadi engkau menganggap sesuatu itu buruk kamu tidak suka padahal Allah jadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka itu ada kebaikan yang banyak hikmah itu yang harus kita lihat ya kan? hikmah itu yang harus kita lihat baik, jadi ketika misalnya yang gemuk berusaha untuk kurus yang kurus berusaha untuk gemuk, tidak ada masalah tapi apapun yang Allah berikan hasilnya maka ndaklah seorang banyak bersyukur kepada Allah ya kan? banyak bersyukur kepada Allah kesyukuran kita kepada Allah akan menyebabkan nikmat itu semakin banyak kalau kalian syukuri nikmatku maka aku akan tambah nikmat itu namun kalau kalian mengingkarinya maka sesungguhnya adabku sangat pedih sekarang adalah bagaimana menyesyukuri apa yang ada yang paling yang paling apa ya yang paling penting adalah bagaimana pasangan kita itu punya agama yang bagus itu yang paling penting sebenarnya ya kan? yang paling penting adalah bagaimana pasangan kita punya agama yang bagus makanya lihat seorang istri kriterianya Nabi sebutkan karena hartanya karena kecantikannya karena nasabnya kan karena agamanya maka Nabi mengatakan apa? pilihlah karena agamanya maka kamu akan beruntung kemudian seorang suami yang Nabi sebutkan juga ketika datang seorang kepada kamu ya maka kamu ridho kepada agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia dengan putrimu ini menunjukkan akhlak agama itu yang paling utama tidak ada keutamaan seorang suami dan istri kecuali pada agamanya Nabi bersabda sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian rupa kalian bukan bukan kegantengan kalian yang Allah lihat bukan pula bodi kalian yang Allah lihat akan tetapi Allah melihat apa? Allah melihat apa? hati dan amalan kalian itu yang paling penting maka ketika seorang suami dan istri diberikan pasangan yang bagus agamanya maka itulah yang terbaik yang bolehlah misalnya istri menuntut ini dan itu suami sudah mengusahakannya dan apa yang dia sudah lakukan maka dia mensyukurinya demikian pula seorang suami mungkin ada tuntutannya kepada istri boleh dia sampaikan tapi jangan dia menuntut di luar dari kemampuan seseorang ya dan daklah dia mensyukuri apa yang ada dan ingat salah satu sebab kenapa para wanita banyak di dalam neraka adalah apa? masih ingat? tidak bersyukur dengan kondisi suaminya tidak bersyukur dengan kondisi suaminya maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah apa yang Allah berikan kepada kita apalagi seorang suami yang sangat dekat dengan agama maka ini luar biasa harus kita syukuri wallahu'alam insyaAllah